Pemerintah Kabupaten Semalungun bersama masyarakat Kecamatan Bandar merayakan Natal bersama di halaman Balai Karya Murni Perdagangan Perayaan tersebut terlebih dahulu dilakukan prosesi jalan bersama dari kantor camat menuju lapangan yang telah disiapkan oleh Panitia dan turut serta hadir Bapak Bupati Radiaku Hasilolan Sinaga Bapak Junimat Girsang, Bapak Kapolres Danding Kejari dan Mewakili Ketua Beperdis Semalungun, Bapak Bintang Tindau dan Bapak Lindung Samosir dan seluruh jajaran yang ada di Kecamatan Bandar yaitu Bapak Camat Amontaril Sitorus, Bapak Kaposek dan Bapak Dan Ramil demikian juga ormas kepemudaan yang ada di Kecamatan Bandar perayaan Natal tahun ini bertemakan cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan dan subtema persaudaraan dan kasih adalah kekuatan dalam pemulihan kehidupan hal ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Eporus Pirman Sibarani MTH Eporus dari Gereja Hakai demikian juga oleh Bapak Bupati Radiaku Hasilolan Sinaga disaat menyampaikan kata sambutan bahwa persaudaraan dan kasih adalah kekuatan dalam pemulihan kehidupan oleh karena itu saya berterima kasih kepada Bapak Bunuhan dan seluruh rekan Merharuan Bulun yang telah mengorbankan materi dan tenaga dan inilah bukti cinta kasih Kristus Pertama-tama atas nama pemerintah Kabupaten Sibarani MTH Eporus mengucapkan selamat hari Natal buat seluruh masyarakat Kabupaten Sibarani MTH Eporus hal ini benar-benar membawa sukacita dan perubahan yang lebih baik ke depan buat Sibarani MTH Eporus secara khusus juga sesuai dengan subtema kita pada saat ini ya untuk persaudaraan dan kasih adalah kekuatan dalam hal pemulihan kehidupan ya jadi tentu subtema ini bisa membawa kita, mengarahkan kita, mengajak kita masyarakat Sibarani MTH Eporus supaya ke depan ini mari kita bersatu, mari kita bergandengan tangan ya untuk membangunkan pengalaman yang sama-sama tidak baik tentu di dalam 2 tahun berturut-turut ya pemerintah COVID-19 ini membuat ya tatanan hidup kita saat ini berubah tetapi harapan kita sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Pengkorban tadinya ya supaya mengumumkan benar-benar kita boleh membawa dampak yang positif buat masyarakat kita, lingkungan kita, keluarga kita jadi untuk itu sekali lagi harapan pemerintah Kabupaten Sibarani MTH Eporus ke depan ini mari melalui momen Natal ini kami mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Sibarani mari bersama-sama kita bergandengan tangan untuk memajukan Kabupaten yang sama-sama kita cintai ini yang bisa kami sampaikan koras Pak, selain kejahuan Natal ada mungkin sedikit himbauan Pak di jelang Natal ini ya eh sekali lagi kami menyampaikan kepada semua masyarakat Sibarani MTH Eporus yang ada di perantauan mengingat ada perian baru yang saat ini sudah muncul di 88 negara di seluruh dunia pemerintah Kabupaten Sibarani MTH Eporus mari semua warga Sibarani MTH Eporus yang ada di perantauan kalau tidak ada hal yang mendesak atau penting mari kita ururkan untuk mulai tahun ini sama-sama kita menjaga kesehatan kita karena menurut WHO bahwa penyebaran varian baru ini Om Rikon ini bisa dua kali di cepat terima kasih 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 terima kasih